Intro Assalamualaikum Bang Nuhim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Sobahul Her Sobahul Nur Bagaimana di Sabahul Her Sobahul Nur Wah itu dia Pentingnya Nampaknya upacara Peringatan di Jakarta Dan sekitarnya ini Tidak ada lomba-lomba macam sana Kita ada Sekarang ini ada lomba coret-coret tembok Yang nampaknya pun diodak-odak sama polisi Kalau salah coret itu sekarang Bang Nuhim Bagaimana Australia hari-hari ini Menjelang Lockdown di beberapa tempat ini Cukup besar ini Bang Nuhim Kalau di Australia 440 Sudah menjelang lagi Sudah menjelang Sudah menjadi kenyataan Lockdown yang sangat luar biasa Terutama negara bagian yang paling besar Yaitu New South Wales Yang ibu kotanya Sydney Dan tentunya Melbourne juga Apa boleh buat kejiperatan Inilah bahayanya virus ini Dia tidak mau Berdiam di satu tempat Tapi menyebar kemana-mana Kalau tidak Melbournenya lockdown Nanti Sydney Dari Sydney lockdown Brisbane Ini menjelang kemana-mana Oleh sebab itu Pemerintah berkeyakinan Kalau saja bisa sekiranya 80% penduduk Australia Yang memenuhi syarat Menjalani vaksinasi Insya Allah Lockdown tidak akan diperlukan lagi Tapi sebelum itu Demi menjaga keselamatan Masyarakat yang lebih luas Terpaksa dilakukan lockdown Biar apapun Teori-tori konspirasi Yang kadang-kadang tidak Berdasar sama sekali Terus menyebar Terutama di Australia ini Juga dilakukan oleh mereka Yang tidak mau mengakui Adanya COVID-19 Adanya virus Tidak mau menerima Bahwa kemerdekaan mereka Kata mereka dilanggar Karena mereka diwajibkan Untuk menggunakan masker Dan sebagainya Jadi mereka ini masih tetap Bersikukuh Bahwa sebenarnya A. COVID-19 tidak ada B. Vaksinasi itu tidak perlu Dan C. Ya masker juga tidak diperlukan Ini barangkali pandangan yang sangat keliru Tetapi apa boleh buat Dianud oleh sementara orang Termasuk diantaranya yang kita lihat Orang-orang yang mungkin Punya pendidikan dan lain sebagainya Tapi bagaimana mereka itu bisa terbawa rendong Ikut hajut dengan pandangan-pandangan konspirasi Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Ini sangat menyedihkan Oleh sebab itu Pemerintah-pemerintah negara bagian di Australia Ini yang punya kekuasaan Melampaui kekuasaan pusat federal Mereka ini tidak segan-segan Untuk melakukan lockdown Pemerintah barangkali menganggap bahwa Lockdown itu adalah sesuatu yang bisa membahayakan perekonomian Tetapi dalam hal ini kalau memang bisa Maka keselamatan rakyat Dan keselamatan ekonomi bangsa Kalau bisa akan diperjuangkan Supaya bisa bahu-membahu Jadi jangan dengan menyelamatkan rakyat Menghancurkan ekonomi Dengan menyelamatkan ekonomi Menghancurkan rakyat Itu yang dicoba oleh pemerintah Untuk tidak terjadi di Australia ini Karena Pemerintah sekarang ini Sudah melakukan macam-macam usaha Terutama di bidang vaksinasi Jadi keputusannya Menurut para ahli di Australia Vaksinasi adalah cara yang terbaik Untuk bisa mencegah Jangan sampai virus ini betul-betul berambat kemana-mana Jadi pemerintah membeli virus sekarang ini Dari Polandia misalnya Tadi malam kabarnya sudah tiba Ada seribu dosis Dan itu ada lagi Vaksin seperti AstraZeneca Pfizer Moderna Ini yang diutamakan oleh pemerintah Pemerintah Australia Tidak membeli Sinovac Tapi membeli yang ketiga ini katanya Ini dianggap Sangat mempan Dan mudah-mudahan Inilah nanti yang bisa mengeluarkan Australia Dari bahaya COVID-19 ini Ya ini terbukti ya Jakarta ini Sudah 9 juta Lebih kata Pak Gubernur Yang memang dari sejak Awal tahun lalu Sudah uring-uringan Nah dengan keadaan demikian 9,2 juta Ini menjadi Sangat menolong Hari-hari ini Untuk Jakarta Tapi Di seluruh Indonesia masih cukup besar Datanya luar biasa Nah Bang Noem Di tengah pandemik ini Banyak kejadian-kejadian dunia Yang membuat kita garuk-garuk kepala Hari ini kalau tidak salah Dua pemimpin dunia akan runtuh Satu Perdana Menteri di Malaysia Ya Muhyiddin katanya mengundurkan diri hari ini Tidak kuat pula Satu lagi Afganistan Yang lagi kocar-kacir hari-hari ini Nah bukan hanya Pasukan lari malam Ternyata mengingatkan peristiwa Vietnam Ketika helikopter-helikopter Mendarat di Diplomat Amerika Di sana hari-hari ini Ketika Taliban Menguasai Ibu kota Kabul Apa yang Bang Noem bisa lihat Pergolakan hari ini Dan pertanda Apalagi ini Kisah dunia akan pindah Kemana konflik ini Silahkan Bang Noem Ini menarik ya Kita lihat Amerika Serikat Yang selalu digembar-gemborkan Memiliki Kemampuan perang yang sangat luar biasa Yang konon Senjata nuklirnya itu Bisa menghancurkan dunia Ini bukan hanya sekali Dua, tiga kali Empat, tiba kali Bahkan Tetapi pada hakikatnya Segala sesuatu itu Pada akhirnya tergantung Kepada manusianya Percuma punya senjata canggih Kalau manusianya Tidak ikut-ikutan canggih Nah ini yang terjadi Sekarang ini di Afganistan Seperti yang terlihat Terjadi di Vietnam Apa yang dapat pelajaran kita tarik Dalam hal ini Manusianya yang penting Jadi kalau istilahnya itu The singer Not the song Penyanyinya Bukan nyanyiannya Yang melagukannya Bukan lagunya Jadi banyak Kekuatan Paliban Di Afganistan itu Sebenarnya didasarkan pada Peralatan-peralatan Rampasan mereka Yang mereka rampas Dari pasukan Amerika Entah bagaimana Mereka mampu Mengoperasikan Peralatan-peralatan itu Apakah itu dalam Bentuk kendaraan Roda empat Atau Lapis baja Senjata Dan lain sebagainya Bagi Afganistan sendiri Yang sangat Barangkali Memilukan hati Ashraf Ghani Sehingga dia harus Lari malam Adalah bahwa Tentara yang dilatih Amerika itu Sebenarnya Tidak punya kemauan Jadi dampaknya Amerika ini Berusaha Setengah mati Untuk Membangun Sebuah tentara Sebuah angkatan Perang Di Afganistan Tetapi karena Manusianya Padahal sama-sama Pashtun Tapi barangkali Tidak punya tekat Tidak punya istifat Tidak punya kekuatan Batin barangkali Dibanding dengan Afgan Kita lihat lah Tentara Amerika itu Dengan perlengkapannya Mengerikan sekali Kita lihat bagaimana Misalnya Seragam mereka Dengan peralatan Di tubuh Seorang tentara Amerika itu Macam-macam Peralatan Yang bisa mematikan Seseorang dalam waktu Berapa detik Sedangkan kita lihat Afganistan ini Pakai sorban Bukan dia pakai Topi baja Tapi pakai sorban Janggut yang panjang-panjang Kebanyakan pakai Pakaian Tradisional mereka Bisa Dengan begitu Seakan-akan mudah Mengalahkan Amerika Begitu Kota-kota jatuh Dengan mudahnya Mereka Orang lagi bicara Tentang soal Kabul Mereka sudah masuk Ini menunjukkan Bahwa pasukan Atau gerakan Paliban Yang sekarang ini Dipimpin oleh seorang Bernama Haibatullah Akhundzada Ini memang luar biasa Karena mereka punya Kemauan yang sangat luar biasa Kadang-kadang Kalau melihat ini Saya terus membayangkan Melihat Paliban Yang di Indonesia Cukup dilecehkan Tapi lihatlah Di Paliban Sudah mengalahkan Amerika Kita lihat tadi Bagaimana pandangan mereka Yang selama ini Suka melecehkan Suka mencibir Suka memperolok-olok Palibannya Di Indonesia terutama Kita lihat bagaimana Pandangan mereka Karena sekarang Paliban sudah berkuasa Jadi kita lihat Bahwa mereka ini Punya kemampuan Kadang-kadang Saya terpikir Apakah begini Kira-kira Bala tentara Yang dipimpin Oleh Salahuddin Al-Ayubi Ketika berperang Melawan pasukan Salibiyah Terutama di Yairussalam Di Palestina Sekian ratus tahun Yang lalu Inikah yang Membuat mereka Akhirnya berjaya Ini adalah Yang ingin kita Ketahui Karena Sekarang ini Banyak Sebenarnya Pemimpin Islam Jadi ulama Alim ulama Itu memperingatkan Bahwa setelah Dalam perang Salib Barat Menyadari Tidak bisa Menaklukkan Muslim Dengan kekerasan Mereka melakukan Penaklukan Secara psikologis Ini yang mereka Lakukan Mereka menaklukkan Secara psikologis Yaitu dengan Menyusupi Dengan memasuki Muslim-Muslim lain Yang kemudian Menyebarkan Alah Islam itu Ketinggalan zaman Muslim itu Kuno Dan sebagainya Ini Kemampuan mereka Untuk Menghantam Secara psikologis Kejiwaan Muslim Sehingga Muslim itu Merasa Bukan rendah hati Ini dianjurkan Tapi rendah diri Rendah diri Sekarang kita lihat Apa yang terjadi Ketika Misalnya Uni Soviet Masuk ke Afganistan Amerika tidak Segan-segan Bersubahat Tidak segan-segan Untuk bersekongkol Dengan Al-Qaeda Yang dipimpin oleh Usama bin Laden Mereka Malahan Mempersenjatai Dan sebagainya Usama bin Laden Untuk Kepentingan mereka Setelah Uni Soviet Kalah Mereka Menghantam Kau Mujahidin Yang dipimpin oleh Usama bin Laden Yang sekarang ini Wakilnya Haiman Al-Zawahiri Masih Haiman Al-Zawahiri Seorang dokter Masih Kabarnya berada Di Afganistan Jadi kita melihat Cara mereka itu Bagaimana Memanfaatkan Dan habis manis Sepah dibuang Setelah mereka Berhasil Membantu Mujahidin Untuk mengusir Uni Soviet Dari Afganistan Mereka Hantam Mujahidin Nah ini Kualatnya Sekarang Lihatlah Betapa malunya Betapa malunya Dua kali dalam Sejarah Di abad ke-20 Dan di abad ke-21 Amerika Ya mau tidak mau Dikatakan lari malam juga Dari medan pertempuran Amerika ini punya 800 Bangkalan militer Di mana-mana Di dunia ini Dan Amerika ini Menghabiskan Triliunan dolar Di Afganistan Hasilnya apa Lebih jelek Dari sebelumnya Apa boleh buat Saya tidak bayang Nanti film apa Yang akan dibikin Oleh Amerika Untuk kejadian Hari-hari ini Oh bikin rambu Oh bikin rambu Ya dicitrakan Berhasil Menggalahkan Taliban-taliban ini Dan kalau ini Nanti dipertunjukkan Di misalnya Bioskop Indonesia Misalnya ada yang Akan kepelok tangan Dulu kan begitu Kita nonton Film Amerika Tanpa kita sadari Ketika Indian Mengejar Mengejar Cavaleri Amerika Kita Kita gajak-gajak Indian itu Pasal itu Indian itu Punya hak Itu negeri mereka Tata-tata Padara mereka Yang dicaplok oleh Orang kulit putih Dan ketika Cavaleri mengejar Indian Kita beri Kepokan Luar biasa Kita bisa dengan mudahnya Ini sudah dikatakan Sebenarnya Edward Said Edward Said ini Seorang Kristen Dari Palestina Dia pinternya Luar biasa Di antara bukunya itu Covering Islam Bagaimana media Di dunia ini Meliput Islam Selalu Membojokkan Pokoknya Merendahkan Tipu Dan sebagainya Itu dia katakan Melalui film-film Hollywood itu Kita dibina Untuk Terus Berpendapat Bahwa sebenarnya Orang kulit putih Amerika itu Benar adanya Ketika mereka Mencaplok Ketika mereka Menzalimi Kereta Mereka Menteror Penduduk asli Indian Nah ini Akhirnya sekarang Ini segalanya Balik gagang Apa boleh buat Kita melihat Masuk ke Vietnam Diperbalukan Oleh Fiat Kong Katanya Fiat Kong itu Kalau bertempur Pakai piyama hitam Mereka bilang Pakai piyama Mereka Oh Dia pun di India Nah sekarang Afghanistan ini Pakai sorban Kita ingin lihat Maliban ini Kita lihat Bagaimana pandangan Mereka yang suka Mencebo'o Memperolo-olo Menecehkan Taliban Di Indonesia Kita lihat Apa Apa Komentar Karena mereka ini Sudah diperbalukan Ketika mereka ini Memuji setinggi langit Sumbangan Aki Di Tio 2 Driliun Mereka mengatakan Apa ini orang-orang Ini Saya cinta tanah air Bukan tanah Arab Bantu Palestina Dan lain sebagainya Nah sekarang Mereka kualat Jadi kalau kata orang Hindu Kata orang Buddha Mereka itu kena hukum karma Mereka kualat sekarang Dimana mau taruh buka Mereka ini orang Pinter-pinter Yang sangat diakui Bahkan Mereka diikuti Kebagian dari sekitar Berapa miliar Yang disediakan Untuk buzzer itu Mereka dapat Sekarang diperbalukan Hati-hati Hati-hati Sebelum mengejek Itu hati-hati Memang luar biasa ini Urusan Apa itu Hibah bodong kemarin Tapi Susupan dari Psikologi umat pun Diganggu lagi Ini Bang Luim ini Ketika BPIP Bikin Sebuah lomba Menulis Antara bendera Dan Di apa ya Macem di Uji-uji Padahal Dengan resolusi Jad sudah Sudah jelas Apa yang Bang Luim Lihat ini Negeri kok Mau dipecah terus Apakah ada Sebuah setting Dari Dari mana Entah dari mana Ini Permainan apa Yang sedang terjadi Ini Bang Luim Ini kan hari-hari Padahal kan hari santri Masih lama Besok hari kemerdekaan Sepanduk yang beredar Malah Bukan sepanduk kemerdekaan Malah sepanduk Macem lah Kita gak bisa Lanjut lagi Silahkan Bang Luim Kadang-kadang Saya berpikir ya Apakah ada Di antara kita Yang kecewa Ketika Indonesia Merdeka Bukan Tentunya Semata-mata Karena bambu runcing Ini Sudah dikatakan Oleh banyak ahli ya Tetapi itu Merupakan bagian Dari perjuangan itu Apakah mereka Kecewa Bahwa Indonesia itu Mengusir penjajahnya Yang non muslim Sekarang-kadang Mereka dikecewa Mereka tidak pernah Mengatakan Jahat Belanda itu Melakukan penjajahan Di Indonesia Tenggara sebuah petau Enggak Mereka itu Taliban Taliban Fundamentalis Radikal Radikal Dan lain sebagainya Sudah berapa kali Saya katakan Di dalam Acara kita ini Dengan Radio Silaturahim Saya mengatakan Kalau saya pikir-pikir Dan saya pelajari Sebenarnya Yang lebih penting Dari 17 Agustus 1945 Yang lebih penting ya Bukan berarti 17 Agustus Tidak penting Yang lebih penting Dari 17 Agustus 1945 Adalah 10 November 10 November Itulah mulai Perlawanan Sungguh-sungguh Yang Diikrarkan Oleh Para alim Ulama Dengan Pekikan-pekikan Allahu Akbar Bukan pekikan lain Tidak Pekikan-pekikan Allahu Akbar Itulah Awal Dari perjuangan Semuanya Ya tentu Kita Mengatakan Di penogoro Itu bukan orang Yang kita harus Pandang sebelah mata Tidak Almarhum itu Berjuang Luar biasa Hasanuddin Cudnya'din Imam Bonjol Yang dituduh Fundamental Dan lain sebagainya Oleh sebuah Televisi di Indonesia Berapa waktu yang lalu Ya tapi 1945 10 November Itu Betul-betul Berupakan Awal perjuangan Dan bagaimana Itu terjadi Dengan Adanya Fatwa Dari para Alim ulama Disitu kita Mengenal Jenderal Sudirman Yang sangat luar biasa Kemana-mana Bawa kendih Berisi air Bukan untuk Minum Tapi untuk Berwuduk Kalau Wuduknya Batal Dan lain sebagainya Jadi Mereka-mereka Ini Jangan akan Kecewa Kenapa Ini umat Islam Bikin Gara-gara Sampai Indonesia Berdeka Jangan akan Begitu Coba bayangkan Bung Islan Pernah terjadi Di Rengat Ya ini Sumatera Tengah Di Rengat Bulan Januari Tahun 1949 Sebelum Penyerahan Kedaulatan Yang terjadi Bulan Desember Awli 1949 Bakti itu Bala tentara Penjajah Kafir Allah Yalah Anhum Yaitu Belanda Dengan Dibantu Oleh Laskar Laskar Kebanyakan Non-Muslim Peribumi Melakukan Pembantaian Hebat-hebatan Di Rengat Begitu Hebat Sungai Sungai Tumpat Karena Jenazah Muslim Yang dibantai Oleh Belanda Lakdatullahu Aleyhim Sehingga orang Berbulan-bulan Tidak mau Makan Ikan Dari Sungai itu Karena Berikan-ikan itu Dikatakan Makan Bangkai Dan Hal ini Ada Dan terdapat Di Perpustakaan Leiden Di Universitas Di Belanda Yang ditemukan Oleh seorang Mahasiswa Swiss Jika dia Mencari Dia harus Membuat S3 Dia mencari Pokok persoalan Yang ingin dibahas Dia temukan Dia temukan Dokumen-dokumen Mengenai Dan dia sendiri Saya akan Heran Kenapa Indonesia Tidak pernah Mengangkat ini Kenapa Indonesia Tidak pernah Menyebutkan ini Kenapa Indonesia Saya akan Memicinkan Mata Kalaupun tidak Menutup-nutupi Kekejaban Yang sangat luar biasa Jangan bicara soal Westerling Raymond Turku Westerling Itu juga Orang yang Sangat jahat Yang sangat Bejat Kenapa tidak Diingat Kok yang diingat Sekarang ini Adalah Taliban Apa yang pernah Dilakukan Taliban Terhadap Indonesia Bangsa Indonesia Tapi kita tahu Apa yang dikakukan Oleh Belanda Terhadap bangsa Indonesia Ketika Indonesia Berdeka Saya ingat Allah Ayah saya Mengatakan Kau untung Besar Di zaman Berdeka Kalau tidak Kau Paling-paling SR Yaitu SR Itu dulu Sekolah Rakyat Sekolah Dasar Habis itu Tidak mungkin Kamu bisa ke SMP SMA Dan Universitas Begitu jahatnya Belanda Kok kita Tidak pernah Menyebut Kejahatan ini Tapi kita Menyebut Kejahatan Kalimat Yang tidak Ada hubungan Yang di Indonesia Karena apa Ya karena Kebencian mereka Terhadap Islam Jadi mereka Ingin Menggunakan Kesempatan Untuk menghancurkan Secara psikologis Umat Islam Supaya hilang Kepercayaan Hilang Keyakinannya Kepada Akidah Hilang akidah Kepada Agama Islam BBC Beberapa waktu yang lalu Menyebutkan Ketika Katanya Jan Peter Zungkun Gubernur Jenderal Belanda Di Indonesia Masuk ke Pulau Banda Disitu ada 15.000 Warga Muslim Penduduknya Muslim Ada 15.000 Ini Belanda Yang jahat Ini Ini Mendatangkan Al-Goyo Al-Goyo Dari Jepang Untuk menghabisi Penduduk Pulau Banda Yang Muslim Itu Sehingga Ketika itu Des Alwi Diwawancarai Oleh BBC Dia menetiskan Air Banda Karena apa Karena Belasan ribu Umat Islam Yang dibantai Oleh Jan Peter Zungkun Non Muslim Non Muslim Dari Belanda Kita tidak ingat Kita tidak mau Mengingat itu Sekarang-karni kita Mau menutupi itu Kita tutupi itu Jangan sampai terbuka Kepada rakyat Indonesia Secara keseluruhan Sekarang saya bongkar Kenapa kamu Begitu benci Terhadap Orang-orang Yang pernah Dianiaya Oleh Belanda Dan terhadap Orang-orang Yang pernah Berdiri Tegak Menantang Mengatakan Belanda Kamu jual Saya beli Dan mereka Berjuang Walaupun Terus ada Usaha Untuk Menjelek-jelekkan Misalnya Bung Tomo Itu pernah Ditanya oleh Sebuah media Terkebuka Di Indonesia Ketika terjadi 10 November Bung Tomo Allah ya Rahmu Di mana Ya dia Lari ke Malang Kalau dia berada Nanti di Surabaya Kalau dia tewas Mungkin perjuangan Itu akan habis Karena tidak ada Pemimpin Ini seakan-akan Ingin menjelek-jelekkan Jadi mereka berusaha Untuk menghancurkan Ubat Islam Bukan lagi secara fisik Secara jasmani Tetapi secara jiwa Secara psikologi Luar biasa memang Tapi Itulah Banyak kita harus Buka mata Buka teringat Karena Perjalanan Perundingan-perundingan Itu pun memang Ada yang tidak ikhlas Terhadap kemerdekaan Tapi pura-pura Jadi tokoh bangsa Ini yang Kadang-kadang Ada Apa ya Musuh dalam selimut Bang Ini kan Sudah berpuluh tahun Negeri ini merdeka Besok ini Hari kemerdekaan Bang Bang Ini kan Orang yang Masih megang Paspur hijau Di tengah kesempatan Yang luar biasa Nasionalisme Macem apa lagi Sekarang bang Ketika orang Sudah sedemikian Internasional Atas bangsa kita ini Apa yang bisa Menyebabkan Kita ini bangga Menjadi bangsa Indonesia Bagaimana bang Yang melihat Kemerdekaan besok ini Silahkan bang Ya itulah Banyak orang yang Agak heran Saya ingat Ada seorang Diplomat Senior Dari Republik Indonesia Yang Pernah bertugas Di Australia Ketika dia Mengetahui bahwa Saya masih warga negara Indonesia Dia heran Nah Kok masih warga negara Indonesia Iya Udah berapa lama disini Puluhan tahun Tapi masih Ya masih Alasan saya Alasan waktu itu Ya kenapa Jadi dia heran Dia di Diplomat Indonesia ini Dia heran Nah kok masih jadi warga negara Indonesia Saya bilang Pak Saya itu dari Medan Saya besar Di dalam Suasana Budaya Melayu Islami Budaya Melayu Islami Itu kita selalu Diingatkan Pak Tempat jatuh Lagi dikenang Konon pula Tempat bermain Tempat kita jatuh Kita masih ingat Apalagi tempat kita bermain Bagaimana kita bisa melupakan Nah ini yang melupakan Ini mungkin ya Itu orang lain Tertera Tapi bagi saya Saya seakan-akan Tidak berterima kasih Padahal saya itu Barangkali sudah 60 tahun Di luar Indonesia 60 tahun Pada usia saya menjelang 83 tahun Insya Allah ini Saya sudah 60 tahun Di luar Indonesia Di Inggris Di Timur Tengah Tapi rasanya Indonesia itu Merupakan bagian dari Hati Nurani Merupakan bagian dari Kehidupan saya Jadi tidak bisa Saya melupakan Jasa Indonesia itu Telah Memungkinkan Ini takdir ya Tentunya Lahir di Indonesia Besar di Indonesia Pendidikan awal Dari mulai SD SMP SMA Universitas di Indonesia Bagaimana saya bisa Melupakan semua ini Kan Indonesia itu Sudah berjasa Kepada saya Bagaimana saya Bisa melupakan Ya ada orang yang Dia ketika dia berduit Walaupun dia kaya raya di Indonesia Dia setengah bati kaya rayanya Dia lebih banyak Menyumbang ke sekolah-sekolah Di Singapura Ini orang Indonesia Kunggelomerat Kaya-kaya Dia menyumbang ke Singapura Atau ada Kunggelomerat Masuk dari Satu dari sepuluh orang Terkaya di Indonesia Dia non-peribumi Berasal Keturunannya Kakeknya Moyangnya Dari Tiongkok Ketika diwawancarai Di Tiongkok Oleh televisi Dia mengatakan Saya lahir di Indonesia Saya besar di Indonesia Saya jadi kunggelomerat Kaya raya Gua luar biasa Kaya saya Di Indonesia Tapi saya tidak bisa Menganggap Indonesia Ayah kandung Saya masih menganggap Tiongkok Ayah kandung saya Indonesia Ya itulah Orang yang tidak tahu Membalas jasa Air susu Dibalas dengan Air kubah Insya Allah Saya tidak akan Melakukan hal itu Bukan karena saya Pahlawan Patriot Tidak Ini hanya Membalas jasa Jadi kalau orang itu Baik kepada saya Saya selalu katakan Kalau orang baik kepada kita Kita harus Lebih baik kepada orang itu Kalau tidak bisa Kita sebaik orang itu Kalau tidak Tapi jangan sampai Kita kurang baik Dari orang itu Nah ini jadi Ini yang merangkali Karena saya lihat Orang tua saya Yang berasal dari Mekah Yang begitu cinta Kepada Indonesia Kepada tempat Yang kemudian berada Jadi tidak tega Saya mungkin Saya tidak bisa Membayangkan diri saya Sebagai Bukan orang Indonesia Begitulah Tidak bisa Sama sekali Tidak bisa Barangkali akan Sedihnya sangat luar biasa Apapun Resiko Apapun konsekuensi Apapun akibatnya Insya Allah Saya akan bertahan terus Menjadi orang Indonesia Amin Amin Ya Allah Tapi Negeri ini sudah 76 tahun Dikatakan merdeka Bang Noem Negeri yang katanya Umat Islamnya Luar biasa Mempunyai ikon tersendiri Tapi berganti Pemimpin Dari satu Pemimpin ke pemimpin Lain Berbagai jenis pemimpin Kalau Bang Noem Lihat model Pemimpin apa Yang diperlukan Oleh Indonesia Untuk Ya macam Sejarah Umar bin Abdul Aziz Cukup 3 tahun Saja sudah Merubah Bagaimana Bang Noem Lihat Sekarang banyak pemimpin Lagi pasang sepanduk Calon lah Silahkan Kita musti Umar bin Abdul Aziz Allah rahm Dia itu Ketika salah seorang Warga negaranya Ditangkap Diculik Oleh kekuatan Romawi Dia pernah Beri ultimatum Kembalikan Kembalikan warga negara Saya itu Kalau tidak Saya akan mengerahkan Balat tentara saya Yang barisan terdepannya Berada di Romawi Barisan terbelakangnya Berada di tempat Dia berkuasa Itulah dia Ketika dia menjadi Ketika dia menjadi Khalifah Oh ini boleh disebutnya Khalifah Tidak boleh ya Ketika dia menjadi pemimpin Dia menjuruh istrinya itu Menjual semua Perhiasan dan sebagainya itu Disedekahkan Untuk rakyat Jadi kalau disebutkan Umar bin Abdul Aziz Itulah dia orangnya Seperti itu Pemimpin apa yang Kita butuhkan Saya pikir Kategorinya Tiga sebenarnya Pertama-tama Sesuai dengan Petua Junjungan kita Rasulullah S.A.W Harus berkemampuan Serahkanlah urusan Kepada ahlinya Kalau tidak Kau tanggungkan Kehancuran Serahkan urusan Kepada ahlinya Kalau tidak Kau tanggungkan Kehancuran Serahkan urusan Kepada ahlinya Kalau tidak Kau tanggungkan Kehancuran Jadi mampu Kedua Jujur Dan ketiga Berani Jujur ini penting Dan berani Ini juga Tidak kalah pentingnya Tidak takut-takut Kalau dia melihat Ada usaha Untuk memperlemah hukum Maka dia akan Berdiri tegak Dan mengatakan Tidak boleh Jadi seperti Dikatakan oleh Mahfud Muhyiddin Muhammad Mahfud Muhyiddin Mengkupol Hukam Kalau saja Indonesia berhasil Membasmi Memberantas Korupsi Di bidang Pertambangan Maka setiap Bulan Seorang kepala Keluarga di Indonesia Bisa diberikan oleh Negara 20 juta rupiah Saban bulan 20 juta rupiah Nah Kalau Itu hanya Di pertambangan Itu kata Mahfud Muhyiddin Jangan saya Bukan saya Tapi Mahfud Muhyiddin Ini sebenarnya Dia menteri Kedua yang terkuat Sebenarnya Teorinya Ini dia yang Mengatakan Tapi kemudian Kita tahu Bahwa korupsi Itu berbahaya Kenapa Upaya Memberantas Korupsi Diperlemah Ratusan Ahli Dari berbagai Perguruan tinggi Di Indonesia Memohon Memohon Kepada Presiden Waktu itu Bapak Presiden Jangan ditanda tangani Keputusan DPR Untuk Merevisi Undang-Undang KPK Tidak terjadi Jadi yang kita perlukan Adalah seorang Pemimpin yang Mampu Kedua Jujur Ketiga Berani Berani Apapun orang Mau mengatakan Tentang SBY Baik buruknya Tetapi di zaman Kepresidenan SBY Besannya Besannya Itu dipenjarakan Oleh KPK Oleh keputusan KPK Jadi kita melihat Pertama Mampu Serahkan urusan Kepada ahlinya Kalau tidak Tunggu kehancuran Kedua Jujur Dan ketiga Berani Inilah Barangkali Yang kita cari Nanti Untuk Kalau sekiranya Tidak ada Periode Tiga ya Untuk Presiden Misalnya jadi Diselenggarakan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ya inilah Presiden yang Bampu Yang jujur Yang berani Ini yang kita Perlukan Ini sagat-sagat Kita perlukan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Luar biasa Pendengar sudah Bisa merekam kok Ada kok yang ciri-ciri Cuman belum bisa disebut Disini Bang Luim Baru disurvey Disebut Bang Luim Ini terakhir Bang Luim Sepuluh Muharam Sebentar lagi Rabu atau Kemis Tidak salah ini Di awal Muharam ini Banyak kejadian Kejadian luar biasa Apa yang Bang Luim Bisa ingatkan Kita semua Sebagai penutup Hikmah Dari Muharam Sebagai Bulan yang Memang Banyak kejadian Silahkan Bang Luim Ini Kita Tentu saja Dalam hal ini Tidak melupakan Jasa Ini lagi jasa Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ans Karena beliau inilah Yang banyak berperan Dalam penentuan Apa yang disebutkan Kalender Hijriyah ini Yang menentukan Waktu Karena Waktu ini Penting sekali Sehingga Ada Surah Yang diberit Dengan nama Waktu Jadi penting Sekali Waktu ini Waktu Memanfaatkan Waktu ini Sangat penting Karena kita Tidak boleh Menyanyiakan Waktu Karena segala Yang telah Berlalu Tidak bisa Diraih kembali Sampai-sampai Ada orang yang Mengatakan Ada ahli Bahwa Para dewa pun Tidak bisa Mengubah Masa lalu Begitu Dikatakan Jadi Masa lalu itu Sebagai suatu Pelajaran Bagi kita Jadi Waktu ini Memang Sangat penting Kita Manfaatkan Waktu ini Bukan hanya Semata-mata Dengan urusan Dunia Tidak Bisa Kita juga Memperhatikan Waktu Untuk Urusan Untuk Untuk Akhirat Tidak Tidak Bisa Harus Juga Untuk Dunia Jadi Muharram Ini Rasulullah Mengatakan Ini sebagai Satu Contoh Yang Tidak Mau Melupakan Jasa Beliau Kemudian Berpuasa Karena Ini ada Sangkut Bautnya Dalam bulan Muharram Ini Dengan Sepak Terjang Dari Nabi Musa Jadi Mengingat Itu Ingat Terus Ingat Kepada Yang Lalu Ingat Itu Ada Westerling Yang Jahat Masa Lalu Jangan Lupakan Jangan Dilupakan Kenapa Kita Melupakan Yang Kita Mengingat Yang Baik Malah Yang Baik Itu Kita Lupakan Yang Jahat Tidak Baik Itu Jangan Jadi Demikian Jadi Rasulullah Sendiripun Tidak Melupakan Jasa Jasa Nabi Nabi Terdahulu Dan Beliau Berpuasa Beliau Berpuasa Untuk Menghormati Untuk Merayakan Dalam Taduk Untuk Mengingat Apa Yang Terjadi Jadi Sebagai Muslim Kita Tidak Boleh Melupakan Jasa Orang Lain Terutama Jasa Tokoh Tokoh Muslim Sendiri Oleh Sebab Itu Kalau Ada Sekarang Ini Yang Taliban Kadron Dan Sebagainya Itu Mereka Ingin Lupakan Lain Ini Umat Islam Gak Ada Yang Paling Besar Jasanya Dalam Kemerdekaan Republik Indonesia Ini Adalah Umat Islam Jangan Kamu Lupakan 10 November 1945 Itu Perjuangan Umat Islam Jangan Mau Jangan Sampai Terbawa Rendong Jangan Sampai Digiring Oleh Mereka Yang Sangat Jahat Sangat Jahat Ingin Membuat Kita Melupakan Segala Jasa Yang Telah Dilakukan Oleh Muslim Terhadap Bangsa Kita Insya Allah Terima kasih Bang Noem Luar biasa Bincangnya hari ini Semoga selalu Sehat di usia Seniornya ini Dan selalu Bermanfaat Untuk orang banyak Assalamualaikum Bang Noem Amin Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Dabrak Bermanfaat Sahaja Bermanfaat Bermanfaat